Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel Melihat Dari Atas. Kita sekarang berada di Pantai Sine dan Cemorosewu ya teman-teman. Kita saat ini sedang berada di Pantai Sine dan Cemorosewu. Hari ini kita akan eksplor, kita akan lihat perkembangan JLS atau Jalur Lintas Selatan di sekitar Pantai Sine dan Pantai Cemorosewu ini. Bisa teman-teman lihat ya teman-teman ini adalah Pantai Sine dan Pantai Cemorosewu. Untuk JLS atau Jalur Lintas Selatan itu berada di sebelah sana ya teman-teman. Sebelah sana itu Jalur Lintas atau JLS yang melintasi Pantai Sine dan Cemorosewu ini. Kita hari ini akan take off dari sini ya teman-teman. Kita akan take off dari sini, kita akan lihat perkembangan atau update terkini dari JLS Jalur Lintas Selatan yang melintasi Pantai Sine dan Cemorosewu ini. Nah bagaimana teman-teman perkembangannya? Simak terus ya di video saya ini. Dukung terus video saya dan channel saya ya teman-teman dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Yuk langsung saja kita take off dari sini. Stay tuned at melihat dari atas. Nah kita akan persiapan take off ya teman-teman. Kita akan take off dari sini, kita akan explore, kita akan melihat perkembangan dari JLS yang melintasi Pantai Sine dan Pantai Cemorosewu ini. Nah untuk informasi ini Pantai Sine dan Pantai Cemorosewu ini terletak di Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya teman-teman. Jadi ini JLS atau Jalur Lintas Selatan itu yang melintasi Kabupaten Tulungagung. Jadi ini menghubungkan ruas Pantai Pacar hingga ke Pantai Sine. Nanti akan menyambung ke ruas JLS, Pantai Gemah ke Terenggale. Nah jadi nanti akan terhubung ya teman-teman. Jadi dari Britar hingga Terenggale yang melintasi Kabupaten Tulungagung ini. Ini ya teman-teman untuk perkembangan atau update dari JLS Jalur Lintas Selatan Tulungagung di ruas Pantai Sine ya teman-teman. Ini masih dalam tahap pengerjaan. Untuk informasi proyek JLS di ruas Pantai Sine ini ditargetkan itu Desember 2023 ini selesai ya teman-teman. Semoga sesuai jadwal sehingga bisa segera dilintasi dan juga pariwisata di Kabupaten Tulungagung ini menjadi lebih maju lagi. Karena aksesnya yang mudah. Karena jika dengan JLS atau Jalur Lintas Selatan. Nanti antara Pantai Pacar ke Pantai Sine itu lebih dekat ya teman-teman. Jadi nanti melintasi antara Pantai Pacar, kemudian Pantai Kedung Tumpang, kemudian Pantai Dolodo dan juga Pantai Sine. Nah nanti akan terhubung semua. Sehingga diharapkan itu untuk pariwisata di Kabupaten Tulungagung akan lebih maju lagi ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman dalam tahap pengerjaan yang terus dikebut. Indah sekali ya teman-teman ini untuk pemandangannya karena JLS atau Jalur Lintas Selatan ini tepat berada di pinggir laut ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya untuk yang sebelah ujung itu ada Pantai Dolodo ya teman-teman. Ada Pantai Dolodo jadi nanti semuanya akses itu akan terhubung dan semoga pariwisata di Kabupaten Tulungagung ini semakin ramai dan semakin dikenal ya teman-teman. Nah ini indah ya teman-teman pemandangannya ini saya feeling kemungkinan ini nanti akan dijadikan spot foto yang sangat indah sekali. Karena disini kita bisa berfoto dengan pemandangan Pantai Sine dan Pantai Cemoro Sewu. Ini ya teman-teman masih dikebut terus ya. Nah ini sepertinya sudah dicor ya teman-teman untuk jalannya. Sudah disemen. Nah tebing-tebingnya ini bisa teman-teman lihat juga ya. Indah sekali. Semoga bisa segera terhubung sampai ke Terenggale. Jadi akses di Tulungagung terutama di Ritar Selatan, Tulungagung dan juga Terenggale itu aksesnya lebih mudah. Dan bisa menjadi pariwisata baru. Indah sekali ya teman-teman. Nah ini feeling saya itu nah disini ya teman-teman. Jadi feeling saya disini itu nanti akan menjadi spot foto yang terbaik. Karena jika berfoto disini nanti akan mempunyai background Pantai Sine dan Pantai Cemoro Sewu. Indah ya teman-teman. Nah ada sungainya juga disini. Ada sungainya juga dan di depan itu ada jembatan yang sudah jadi. Jadi tinggal memang dikebut terus ya teman-teman. Dikebut terus. Diharapkan akhir Desember 2023 ini bisa selesai. Untuk JLS. Jalur Lintas Selatan yang melintasi antara Pantai Pacar hingga ke Pantai Sine dan Pantai Cemoro Sewu ini. Tidak sekali ya teman-teman. Ada sungainya juga. Ini juga. Mungkin bisa digunakan untuk pariwisata perahu juga ya teman-teman. Jadi bisa main perahu sampai ke daerah jembatan ini. Sepertinya lebih asik ya teman-teman. Ini pemandangan dari JLS. Jalur Lintas Selatan. Nah ini ya teman-teman. Ada jembatannya juga. Yang sudah jadi ya ini ya. Jembatannya sudah jadi. Jadi tinggal menyelesaikan jalurnya saja ini. Sepertinya ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Jembatannya sudah jadi. Tinggal menyelesaikan jalurnya saja. Semoga sesuai jadwal. Akhir Desember 2023 selesai. Amin. Tindah sekali ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman jembatannya. Ini sepertinya kalau main kano atau perahu di sini itu lebih asik ya teman-teman. Jujuk juga. Mungkin ini juga menjadi spot mancing juga ya teman-teman. Tindah sekali ya. Untuk jembatan di kawasan Pantai Sine dan Pantai Cemoro Sewu ini. Sepertinya ini juga akan menjadi spot foto terbaik juga teman-teman. Di sini di jembatan ini. Sekarang di jembatan dengan background lautan. Tindah sekali ya teman-teman. Kita nanti coba akan ke sebelah timur lagi. Kita coba akan melihat lagi. Ke sebelah timur. Dari Pantai Sine dan Pantai Cemoro Sewu ini. Bagaimana progresnya yang sebelah timur dari CLS atau Jalur Lintas Selatan. Ya teman-teman terus dikebut. Padahal ini hari minggu ya teman-teman. Tetap dikerjakan karena ini memang dikebut ya. Jalannya itu seperti di ruas antara Pantai Gemah ke Pantai Bergi. Jadi jalurnya itu berada di pinggir pantai. Yang mirip sekali dengan jalurnya dari Pantai Gemah ke Pantai Bergi tersebut. Berada di pinggir pantai. Sekali ya teman-teman. Kita coba memutar ya. Nah kita nanti akan coba ke sebelah timur lagi. Kita melihat lebih dari dekat lagi ya teman-teman. Kita coba melihat lebih dari dekat lagi. Bagaimana progresnya. Karena saya sekilas melihat. Di ujung sana itu sepertinya sudah di asfal. Indah sekali ya teman-teman. Ruas Pantai Pacar ke Pantai Sina ini. Semoga bisa segera jadi. Dan pariwisata di Kabupaten Tulongagung ini semakin maju. Ini sekali ya teman-teman. Jadi ini mungkin feeling saya ini akan menjadi spot. Spot terbaik untuk foto. Karena dengan nuansa background Pantai Sina dan Pantai Gemoro Sewu. Kita coba menuju ke sebelah timur lagi ya teman-teman. Nah ini ya pemandangan lautan ya teman-teman. Pemandangan lautan. Jadi jalannya memang berada di pinggir lautan. Yuk kita coba. Coba ke arah timur lagi. Kita coba lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah ini ya. Kalau ini. Sepertinya sudah di cor atau di semen. Tapi saya melihat yang ujung sana itu tadi kok sepertinya. Sudah di asfal. Kita coba cek ya teman-teman. Kita coba cek. Hingga sekali ya. Gradasi. Gradasi apa. Air lautnya ya teman-teman. Kita coba ke lebih ke timur lagi. Nah itu di ujung bisa teman-teman lihat ada pantai itu ya. Itu Pantai Delodo ya teman-teman. Pantai Delodo. Yang sudah pernah saya bikin konten di video saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kita coba. Kita coba lebih jauh lagi. Sepertinya memang. Nah kelihatan ya teman-teman. Kita coba lebih dekat lagi. Sepertinya memang sudah di asfal yang sebelah sana ini. Kita coba menuju kesana dan lebih dekat lagi ya teman-teman. Kita coba mendekat lagi. Ini jarak dari saya. Jarak saya dari drone ini. Itu kurang lebih sekitar 1 km teman-teman. Jadi jauh ya teman-teman. Dari arah pantai ini tadi. Karena saya mengoperasikan drone ini dari pantai. Pantai Cemoroseu. Jadi kurang lebih 1 km dari arah pantai ini. Ini ya teman-teman. Memang benar sudah di asfal. Di sebelah sini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Sudah di asfal. Sudah ya teman-teman. Pemandangannya. Sudah di asfal ternyata teman-teman. Di sebelah sini. Semoga bisa segera selesai. Sehingga akses pariwisata di Kabupaten Tulungagung semakin juga. Nah benar ya teman-teman. Sudah di asfal di kawasan sini. Di sebelah sana tadi. Proses pengecoran juga. Dan sudah ada beberapa yang sudah di cor. Atau di semen. Kita kembali lagi ya teman-teman. Karena ini jaraknya sudah jauh. Kita coba kembali lagi. Ya teman-teman. Jalanya berada di pinggir tepi. Sudah ya teman-teman. Sudah tidak sabar ya rasanya. Pengen segera jadi. Dan pengen segera melintasi jalan ini. Semoga bisa segera tembus. Nanti antara Blitar. Tulungagung. Terenggalek hingga Pacitan. Jadi untuk aksesnya di. Selatan Jawa ini bisa lebih mudah. Terus dikebut ya teman-teman ini. CLS-nya ini ya. Indah sekali ya teman-teman. jalur lintas selatan. Di ruas pantai Kine dan pantai Cemoroseu. Ini ya teman-teman. Ini kalau disebelah sini memang. Sepertinya sudah dicor atau disemen. Yang disebelah sana tadi itu sudah di aspal. Jadi memang jaraknya itu. Dari saya mengoperasikan drone. Hingga drone saya yang mencapai daerah yang sudah di aspal. Itu 1 km ya teman-teman. Indah sekali. Jadi jika teman-teman nanti berfoto di kawasan sini. Backgroundnya itu. Pantai Kine dan pantai Cemoroseu ya teman-teman. Saya yakin kalau ini sudah jadi. Pantai Kine akan lebih rame lagi. Karena aksesnya semakin mudah. Antara pantai Pacar. Pantai Kedung Tumpang. Kemudian pantai Belodo. Hingga pantai Sine. Jika jalan ini sudah terhubung. Saya yakin pasti akan lebih rame lagi. Karena aksesnya sangat mudah. Melalui CLS atau jalur lintas selatan. Sudah sekali ya teman-teman. Ini kawasan jembatan yang tadi ya teman-teman. Kita lihat tadi yang pertama. Mengobati rasa penasaran teman-teman ya. Sudah mengobati ya teman-teman. Bagaimana progress atau update dari jalur lintas selatan. Antara pantai Pacar hingga pantai Sine. Karena memang ditargetkan di akhir tahun 2023 ini selesai. Semoga sesuai jadwal ya teman-teman. Tepat sesuai jadwal ya. Ada sungainya juga. Ini sepertinya kalau digunakan untuk aktivitas bermain perahu ataupun kanu itu lebih asik lagi ya teman-teman. Indah sekali untuk kawasan di sekitar CLS ini ya teman-teman. Semoga bisa sederhana jadi dan dibuka untuk umum. Amin. Memang benar-benar indah sekali untuk CLS di kawasan pantai Sine ini. Ini ya teman-teman. Sudah tanya. Sudah jadi. Jadi. Untuk proyeknya itu tinggal. Sepertinya. Cor dan asfal di kawasan sini. Ini sekali ya teman-teman. Untuk pemandangan di sekitar CLS atau jalur lintas selatan antara pantai pacar ke pantai Sine ini. Semoga segera jadi ya teman-teman. Mungkin sekian dulu. Explore dari saya. Tentang update CLS atau jalur lintas selatan yang menghubungkan antara pantai pacar ke pantai Sine dan pantai Cemoroseu ini. Dukung terus video saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.